Intro Ada kondisi begini Ada orang-orang masih punya ilusi Tapi kan hatinya baik Dia udah gak punya namanya kedengian Dia banyak berbuat kebajikan Banyak membantu orang Nah yang begini ini Bahasa saya adalah Dia menemukan sorga yang Sifatnya itu memproyeksikan kebajikannya itu Dan sedikit banyak Menggabarkan ilusinya Tapi dia tidak terlalu menderita Tetapi juga tidak mencapai alam yang tinggi Ya Jadi kalau kita mau diserangkan begini ya Kita ini hidup di dalam sebuah matrix uang dan waktu Ya Saya suka menggabarkan begini ya Kita sekarang ini hidup di sebuah universe ya Yang muncul dari satu big bank Yang terjadi 13,5 miliar Nah dari mana Ya Penelitian para saintis menyatakan begitu Saya menggabarkan rasa sejati juga ketemu angka yang sama Maka Saya Penggabarkan ini sebagai sebuah kebenaran yang cuyek Dan sih saya Tapi sebetulnya bisa jadi objektif Karena ada penggunaan dari para saintis Oke Nah Pertanyaannya adalah Sebetulnya ada beberapa universe sih Apakah hanya ada universe Yang terdiri dari sekian miliar galaksi Dan sekian Kalau kita Menggunakan pendekatan saintis Keberadaan universe manala itu baru hipotesa Karena kan tidak bisa dijangkau dengan semua keralatan yang ada Cuma pakai perhitungan matematis Kita membuat sebuah Ya tadi Raduga berdasarkan beberapa data ya Tetap Ujungnya adalah hipotesa Esa Itu kalau menggunakan pendekatan saintis Tetapi kalau kita menggunakan jalan keheningan Kita itu kan Jiwanya Itu bisa melampaui batasan tubuh fisik ini Kalau tubuh fisik ini Ya kan gak bisa lihat macam-macam kecuali yang terbatas ini kan Tetapi kalau jiwanya sudah bisa melampaui batasan fisik itu Dia akan mengerti yang lain-lain Termasuk dia bisa menjangkau langit-langit Galaksi lain Universe lain Nah Selama beberapa bulan terakhir ini Saya sering terbawa Untuk ketemu dengan universe-universe yang Nah Dari situ Saya kemudian bisa mengerti bahwa Ketika ditanya Ada berapa universe Jawabannya adalah yang tak terbang Dan sejak kapan ada universe Jawabannya juga kagak tahu Karena awal waktu itu tak terdefinisikan Saya bisa mendeteksi Ada universe yang muncul 13,5 miliar tahun yang Lewat kehaningan yang lebih dalam Saya bisa mengidentifikasi ada universe yang muncul 1,5 miliar tahun yang Pertanyaannya adalah Apakah ini universe yang paling kuat Ya kagak juga Ketika kita misalnya hending lagi Tadi ketemu universe yang usianya seribu Ini paling kuat Kagak juga Sampai terus nanti Ke sebuah titik yang tidak terhingga Yang tidak bisa didinisikan dengan Nah Kalau begitu lalu Belapa universe Dalam satu letang kesadaran Kita akan ketemu juga universe itu Misalnya sedikit Begitu Anda nanti Semakin bertumbuh kesadarannya Ya universe ini apa Sampai nanti tak ter Nah tetapi satu Hal yang bisa saya utarkan begini Saya ketemu dengan konsep multiverse Jadi kalau universe Ini kan kumpulan dari sekian banyak galaksi Yang muncul dari satu big bang Nah Nanti kita akan ketemu dengan Gugus-gugus universe Jadi Ini masing-masing muncul dari satu big bang Yang berbeda-beda Waktunya Ini 13,5 miliar Ini berapa miliar yang lalu Tahun yang lalu Segala macam Ini membentuk satu gugus Yang disebut sebagai Mur Nah Ternyata multiverse itu ada banyak Hitungnya terakhir kemarin itu Itu sampai kita ketemu angka 135.000 Murut Yang masing-masing Multiverse ini bisa berisi 8-11 Itu maju Bisa dilacak yang paling tua itu Yang bisa didentifikasi itu Adanya sejak Berapa piliun tahun yang Saya bisa enggak Mencanggau itu Tapi kalau saya ngomong gini Saya jaga parah sama Tadak Di Google lagi ada Nah Pertanyaannya adalah Apakah universe yang bisa tempat ini Cuma yang sekarang kita tempat ini Yang ada Gini ya Kalau Kalau Anda Betul-betul pernah Menyelami tentang Kusuf Yesul Hamas Atau Yesus Kemudian Anda itu Membaca Dari mana Asal mula jiwanya Itu akan Ketemu dengan Sebuah Tampak ketik ya Tempat Sebuah dimensi Yang Itu Bukan di sini Bukan di universe Itu ada di universe Tapi kemudian memilih Untuk terlahir di bumi Nah Jadi Pas yang lain di universe Itu nanti Punya penghuni Dan Setiap Universe Itu Kemudian juga Itu punya Dimensi-dimensi Yang Mencerminkan Tingkatan Frekuensi Energi Yang ada di Sama Contoh begini ya Ini Ini kan namanya Dimensi material Saya menyebut ini Dimensi Di tempat ini Pertanyaannya adalah Apakah benar Yang ada di tempat ini Cuma kita yang Dimensi Enggak 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 Pohon sana Ada sesuatunya Tapi kan Tapi kan Agak Perlihatan Sama yang Matalah Ini Lagi meditasi Di sini Ada malaikat Ikut Nongkrong Itu Apakah Sebagai Yang sudah Menguni Bumi Dan Tempat ini Kan Itu Jadi Di satu Tempat Begini Ini Itu Ada dimensi Yang berlapis Nah Jiwa itu Sebetulnya Sekali lagi Itu Hanya Berpindah-pindah Dari Satu Matik Semua Waktu Kematik Semua Maktik Jadi Kalau Dibuat Matik Sini Begini Jadi Kita Semua Pindah Nantinya Di sini Nanti Pindah Di sini Pindah Di sini Nah Yang Menentukan Pindah Apa Tingkat Kesadaran Yang Kita Jadi Kak Agus Sekarang Kita Itu Bertanya Pada Bisni Secara Jujur Apa Yang Sebetulnya Diharapkan Oleh Jiwa Kita Setelah Jiwa Ini Lepas Dari Badan Yang Ini Yang Kedua Sesuai Dengan Tingkat Kesadaran Saat Ini Jiwa Jiwa Sebetulnya Akan Mencapai Tataran Apa Atau Dia Akan Ada Dimensi Yang Mana Nah Ajar Ajar Skitual Itu Memastikan Jiwa Raja Kita Dimurnihkan Agar Kita Tidak Terangkap Di Dimensi Bawah Tidak Juga Terjebak Ke Dalam Sikus Terjebak 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 Sikus Itu Dipanggung Untuk Bisa Melampaui Batas Batas Dimensi Sehingga Bisa Mencapai Dimensi Yang Tertinggi Dimana Kita Situ Bisa Menemukan Kemerdekaan Kemerdekaan Dari Apa Kemerdekaan Dari Pembintaan Dan Kemerdekaan Dari Paksaan Terlahir Jadi Kalau Kita Semakin Tinggi Dimensinya Membalik Ke bumi Ini Menjadi Semacam Pilihan Yang Dari Persebukan Karena Terlapas Kalau Teman-teman Pernah Membaca Buku Soul Journey Michael Newton Dia Kan Itu Merisep Berdasarkan Past Lepisan Banyak Orang Yang Menjadi Klien Dia Dipetakan Kehidupan Dia Di Ruang Yang Yang Sebelumnya Yang Disebut Sebagai Ruang Jenda Ruang Antar Kematian Dan Ruang Antar Tidak Sehingga Nanti Diketahui Kalau Orang Disini Punya Penyakit Apa Itu Ternyata Di Mas Selalunya Pernah Sakit Atau Pernah Punya Pistiwa Tagis Seperti Apa Terus Begini Nah Yang Dirisit Oleh Michael Newton Ini Adalah Mereka Yang Kejebak Di Dalam Sekus Rengkal Jadi Mereka Newton Itu Hanya Meriset Orang Orang Yang Punya Mas Salah Dia Tidak Meriset Orang Orang Yang Tercerahkan Tercerahkan